Santai lihat jelas, ada gelas lawan memelas Gue skill di atas 11, lo baru 10, gue udah 13 Taduh, BOOM! Gor, thank you for coming, man Hei, sama-sama Jadi... Gama main ego, in the house Tidak basa-basi lagi Saat ini kondisi lagi panas Panas Hip-hop scene lagi, bergejolak Iya, oke Yang itu bagus ya, buat orang makin kritis Makin ngelihat Hip-hop di Indonesia itu kayak apa Ya, gue mau tau sih, GER GOR Aduh, apa yang terjadi di situ? Dia udah 3 kelas Udah 3 kelas Ada 1 vokal, huruf vokal Antara E dan E Coba dari Igor, gimana lo cerita soal yang panas ini nih Dan gue denger di strike lu sih Here's the thing, gue ngerti orang panas Gue ngerti orang lihat kayak, ini hot banget gitu Pertama netizen Penikmati hip-hop, pelaku hip-hop juga Temen-temen gue, temen-temen yang sakala juga Tapi di gue, gue gak panas Buat gue, rapping is a sport Gue gak cuma nulis lirik rap waktu gue bikin lagu buat jualan Kayak lu lah, lu dancer b-boy Kalau lu gak secara rutin melakukan Dalam tanda kutip b-boy lu, ngedance lu Akan ada momennya dimana lu begitu diminta Atau lu harus turun, cypher, akan susah Iya Tapi kalau lu adalah seorang dancer yang baik Pasti olahraga lu atau kebiasaan lu untuk ngedance Itu akan jadi keseharian lu Mau ada job atau enggak Mau lagi bikin konsep atau enggak Mau ada battle atau enggak Same thing dengan gue Wrapping itu I know how to make money out of it Tapi ada uang atau enggak Wrapping is my life Iya Jadi waktu misalnya Tiba-tiba nih walaupun kita belum ngilasin ya Tiba-tiba gue dibawa Di Senggol Di Senggol Di Senggol, oke Oh yaudah ayo masuk, let's go I already, this is my life Wrapping is my life Gua gak perlu nunggu ada bikin lagu dulu Gak perlu nunggu bikin jinggle produk yang mau bayar Ketika it comes to my crimes I can do it right here right now Iya Jadi gue bilang kayak ini gak panas Ini cuma kayak Wah akhirnya bisa kepake ya Iya Let's go Karena selama ini Kalo gue bikin lagu Fokusnya adalah memang pasti Gue bikin singles buat psychology Atau gue bikin mirikret Buat jinggle Buat produk Buat apa Tapi gak ada itu pun Sehari-hari gue nulis lirik Jadi gue gak panas Buat gue kayak Ini kesempatan aja Let's go Jadi kayak di asah aja lagi Iya Iya Dan it's fun Berarti ada beberapa Ya berarti ada dari diri lu juga Ada senangnya juga nih Di Senggol It's exciting man Karena lu bisa eksperimen lagi Bisa battle lagi Bisa throw down lagi gitu Karena menurut gue gini Kalo lu dancer Sorry gue bawa dancer lagi nih Kalo lu dancer The only way Untuk lu bisa tunjukin kemampuan lu Waktu lu battle Iya Oke lu bisa bikin Koreo Ngeshoot Tapi kan segala sesuatu Bisa diedit Iya Seseorang akan diakui bener-bener dia bagus atau engga Waktu dia live Iya kan Lu biting atau engga Lu ngulang-ngulang gerakan Iya ngerti banget loh Lu ngerti gak Lu ngerti gak Kalo lu rekaman koreo Salah Kan tinggal lu ulang kan Same thing dengan rapper Lu rekaman lagu Kalo napas lu gak nyampe Kalo lidah lu berlibet Kalo lu gak bisa nulis lirik Ya lu tinggal Pulang lagi Iya Kalo lu gak punya duit Atau lu gak punya blink Lu tinggal pinjem Betul Kalo lu mau keliatan keren Lu bisa sewa Mention But here's the thing When it comes to rap battle Mau tetap muka lawan muka Atau lu mau bikin lirik Lu bisa liat dari kecepatan gue Ngebales liriknya Iya Oke Gue bisa bilang Gue menghasilkan banyak lewat nge-rap bertahun-tahun ini Tapi I never forget my roots Gue tumbuh dari scene rap battle Dari battle Berarti lu lebih ke battle cats Daripada yang Bisa dua-duanya Bisa dua-duanya Cuma lebih seneng Di sama aja Sama aja sih Maksudnya gini Waktu gue masuk ke sisi nge-rap Diminta sama company-company bikin jingle contohnya Ya Itu juga bukan sesuatu yang kayak Gampang-gampang gitu juga Lu deal dengan ego lu Ya Karena mereka akan bilang Eh gue perlu lu bilang ini Gimana caranya lu bilang ini Enak Simpelnya tuh Dan kalo gue cuman pake ego gue Mungkin mereka gak suka Gue disuruh ubah Kalo gak gue gak dibayar Jadi kan orang cuman ngeliat sisinya Ah lu rapper bayaran Eh lu pikir gampang In this industry You need to show Lu punya skill Lu harus memadukan antara kemampuan lu Nulis lirik Tapi kemampuan lu juga Untuk mengerti apa Demand dari industry Ya That's not easy Kayak clothing aja gue Bisa ini yang kita suka Kadang-kadang di pasar Belum tentu laku Tapi disini Waktu gue disenggol duluan I can't really show who I am Gue gak perlu ikut-ikutan Aturan orang Bilang harus kayak gimana All I need to do is Study my opponent Terus gue bales Kayak misalnya lu dance Ini battle Lu tau lawan lu Lemahnya di kaki Lu bisa gini-gini Lu eh Ya kan Dan lu tunjukin bahwa Yang dia lemah Lu kuat That's what it Tapi dari Kalau karakter lu sendiri Lebih Kan ada juga yang orang Yang suka nyenggol Yang nyari beef Cuman Bukan berarti ini Orang ada masalah Cuman Cara dia Skill dia tuh Cari Cari kompetisi Dengan menyenggol Ada juga Lu lebih Yang nunggu disenggol Apa kadang-kadang lu pengen Call out juga Ya gak salah juga sih Gue gak call out juga sih Kenapa Karena Buat apa I got nothing to prove Udah Udah I got nothing to prove I got nothing to prove I got nothing to prove Kalau gue lebih tertarik Bukan disitu Oke itu kan perspektif Igor Kepada Distrike Tapi kita sedikit berkeser Kak Ben Lu setuju gak mengenai kritik Gary Sakala Mengenai event Befrey Battle Which is lu sebagai judgesnya Gue berangkat dari situ dulu Lu bagaimana It's actually good Gue kurang nyaman Bicara sesuatu Tanpa izin Atau tanpa lampu hijau Dari Sakalanya You know Regardless apa yang terjadi Kita bales-balesan Lirik Kok itu tuh dupet izin Tadi Tidak 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 Orang yang worth untuk Senggol Segini Waktu Ben Panas Sebelum dia nulis lagu Sebenernya Bukan dari old day Gue terlibat di Befrey Battle Tapi aku bukan bagian dari old day Oke Mereka bisa dibilang, approach gue, terus nanya pendapat, gimana nih ada artikel ini? Terus gue bilang sama mereka, ya artikel itu artikel, lu bisa, akan selalu akan ada orang yang punya pendapat, iya. You just take it, gitu aja gitu. Gue nih, taruh sama Ben, taruh bisa kalem. Ben juga udah gue bilangin, tapi tiba-tiba somehow gitu gue pulang, kan Ben bikin gini-ginian, ya. Nah dari situ gue mikir, gue baca lagi artikelnya. Gue liat artikelnya, dan gue liat bahwa di situ, Gary menempatkan posisinya, bilang bahwa dia tau rap battle yang harusnya gimana. Ini gue belum ngomong sama dia, gue belum ngomong sama dia. Tapi Gary ngerasa bahwa di artikel itu, dia tau seharusnya rap battle itu seperti ini, dengan penjelasan dia. Gue jadi mikir, let's say, teman-teman all day with rap battle dan gue sebagai juri, we're not perfect. Ini sesuatu yang pertama kali dilakukan dengan skala seperti ini. Sebetulnya kita bisa terima-terima aja artikelnya. Tapi kalau ngomong soal dari sisi rap battle seperti yang Gary bilang, apa yang Ben lakukan itu sah, you know. Dia gak call out tanpa konteks. Menurut gue, Ben gak pansus. Dia merasa kerja kerasnya dia, tidak dianggap seperti yang semestinya. Jadi, walaupun menurut gue gak perlu Ben bikin itu, tapi kalau dia mau bikin sebenarnya hak-hak dia. And when it comes to it, ya that is the essence of rap battle. Rap battle ada yang lo face to face kayak lo dance, cypher, tapi ada juga rap battle lewat lagu. Nah, yang Ben lakukan, jadi kepikiran. Mungkin harusnya sakala bales. Dengan konteks yang sama juga bikin omnya. Nah, gue harus jujur. Karena gue memang sangat ingin liat sakala bales. Jujur aja, gue pengen banget liat sakala bales. Karena kalau gue baca artikelnya, yang ditunjukin adalah sakala ngerti banget rap battle tuh kayak gimana. Oke. Jadi, mungkin ini kebodohan gue, harus gue akui. Gue mention sakala terus di Instagram. Nyenggol dia? Mention, bukan nyenggol. Be mention. Iya, gue liat. Dan orang-orang kan banyak yang bilang, mancing-mancing juga sih netizen-netizen ini. Terus gue bilang balesanku ke netizen, ya menurut gue sih Ben, sah-sah aja, kita tunggu aja. Jerry balesnya gimana? Apakah Jerry bisa nunjukin kalau dia tahu rap battle yang harusnya seperti apa, apakah Jerry bakal nunjukin? Itu doang. Karena gue look up ke dia. Gue tahu bahwa, lu nulis kayak gini pasti lu punya sesuatu yang bisa lu tunjukin dong. Iya, iya. Cuman gaya penulisan gue kayaknya yang bikin Jerry jadi gak suka. Dis-dis dari lu nya? Gue gak ngedis. Belum maksudnya sebelumnya? Iya, komentar-komentar gue di Instagram. Komentarnya tuh kayak gimana sih dulu? Ya intinya gini, gue berapa kali memang mention dia. Tapi ada satu momen yang gue bilang begini. Dan gue tahu, gue harus akui bahwa mungkin kalah satu kemicu penyebabnya adalah gue gak mikir dua kali untuk nulis. I have to admit that. Apa itu? Bahwa gue bilang gini, gue bales orang sebutnya bukan Jerry. Tapi gue mention Jerry. Yaudah, kita tunggu aja gimana bukti dari seorang Jerry Sakala yang sudah meremehkan beef rap battle. Gue baca itu. Ya kan? Sakala, Jerry DM gue. Kenapa gue bisa bilang share ini? Karena sebelum akhirnya gue putus komunikasi sama dia, di Instagram gue gak bisa lihat dia lagi. Dia udah keburu mengumumkan bahwa memang ada percakapan antara gue sama dia. Gue gak perlu mengumumkan kasih tunjuk screenshot apa. Tapi dia posting duluan. Iya, gue liat. Ya kan? Lu liat-liat kan? Yaudah, jadi gue pikir ya udah gak apa-apa. Gue bilang aja bahwa gue ada percakapan sama Jerry. Nah, disitu kita ngobrol. Dan ngobrolnya sebenarnya menurut gue dengan gayanya Jerry. And I still respect him. Sebenarnya ngobrolnya bisa dibilang kalau kita face to face disitu kalem-kalem aja. Dia kecewa karena gue framing seakan-akan dia meremehkan. Padahal menurut dia, dia gak ngeremehin acara. Dia mengkritik. Makanya gue inget banget judul artikelnya. Rap battle keseleo. Yes. Dan satu hal yang harus gue point out bahwa dan gue respect bener yang dia bilang. Keseleo itu bisa diurut. Gue nangkep. Nah, balas-membalas dari situ. Intinya percakapan kita selesai. Udah selesai. Gue ngerasa kayak yaudah lah. Kalau memang kita gak sama nih. Karena memang definisi soal rap battle itu kayak gimana lumayan awap. Definisi gue sama dia. Udah lah gue biarin. Lu diskusi soal itu tuh ya? Di chat ya? Dan dia bilang, yaudah lah buka sekolah gue punya hidup gue sendiri. Keep, apa, don't mention me. Gue liat. Gue juga liat. Gue liat itu kan? Gue liat, gue juga liat. Itu terakhir percakapan. Dan dari situ gue putuskan bahwa, oke lah. Daripada gue juga ntar kayak gatel pengen nanya lagi. Gue unfollow akhirnya. Lu yang unfollow. Gue yang unfollow gue. Kenapa? Karena menurut gue, gue takut gue gatel ngomong. I mean I'm human. Kepancing. Kepancing untuk komentar lagi. Dan gue juga harus tau bahwa. Lu bisa di mute loh sementara. Eh, senetrol apapun yang gue berusaha bisa lakukan. I'm just human. Gue bisa, mungkin maksud gue baik. Tapi gaya bahasa gue bisa bodoh. Dan lo tau yang ngingetin gue siapa siap hari? Siapa? Raben sama istri gue. Karena mereka ngeliat. Cara gue posting. Jadi kalo misalnya gue udah lebay. Posting atau apa. Mereka yang sebetulnya ngingetin gue. Jadi ya, I'm not perfect. Tapi ya, gue berusaha untuk nukis. Jadi gue putusnya yaudah gue unfollow aja lah. Daripada nanti gue ngomong-ngomong lagi. Salah lagi gitu. Yaudah. Waktu berjalan. Tiba-tiba gue datang ke acaranya UPI. Seperti minggu lalu. Kita juga super sih. Your band juga super. Pas gue pulang. Banyak yang bilang. Oh yaudah dibalas. Apa yang udah dibalas. Ben udah dibalas sama Sakala. Lu dibawa-bawa juga. Wah, gue liat akhirnya. Hari Minggut ya? Emang. Oke. Gue liat. Terus gue dengerin. Oh iya, iya, iya. Oh di belakang doang. Oh di bilang apa? Oh iya, iya, iya. Pak guru, pak guru. Dan gue memutuskan kayak, hmm setau gue udah baik-baik aja. Kalau dia memutuskan untuk bawa gue, berarti dia yang pengen gue masuk. Yaudah gue kasih. Jadilah lagu melembung. Tapi kalau sesuai yang pernah gue tulis di komen lu, sesuai kulturnya hip-hop. Mungkin gue old school kali ya. Kemudian kan yang kalau b-boy kalau ada masalah ketemu di battle on the spot. Kalau di sini emang belum ada sejarahnya yang kalau ada b-battle terus ketemu terus langsung on the spot gitu. Belum ada. Maksudnya gak harus ada kamera nih. Kalau dulu kan b-boy-b-boy battle crew Rocksteady New York City. Baikkan juga gak harus ada kamera. Gak harus didokumentasiin tuh. Cuman karena kan kalau on the spot. Jadi battle gitu. Iya. Itu kalau di sini belum. Kalau lu sendiri mendukung gak cara itu? Mendukung. Cuman emang belum ada yang? Iya. Karena memang kita kan ada gagasan di sini. Cuman emang kayaknya belum ada yang. Karena itu berbeda men dengan rap. Kalau lu dancer, lu kalah. Ya lu gak pusing kan? Maksudnya next time lu bisa lagi. Baca juga gitu juga. Iya. Kalau rapper. Sensei. Itu susah banget men. Karena seniman mungkin. Kalau lu kalah, menurut gue kayak reputasi. Mungkin itu sebabnya belum tentu. Sementara netizen lu tau sendiri. Wah ini lalu battle on the spot aja pasti lu kalah lu. Ya netizen kan komentar doang. Iya. Tapi pelaku. Pelaku kan yang kita yang memang dibalik seorang rapper menampilkan bahwa. Eh I'm the greatest. I'm the dopest. Iya. Tapi di saat yang sama kan kita juga selalu gini. Pasti seseorang kalau tau ada rapper yang kayaknya berbahaya. Dia akan selalu mengamati pergerakannya. Dia bikin lagu apa? Dia ngomong apa? Atau tangga putih dia ngomongin siapa? Apakah dia ngomongin gue? Berarti lebih kenunggu juga semua rapper. Gue gak ngeliat this track itu jadi sesuatu yang jadi kebiasaan. Baru sekarang-sekarang ini. Tapi memang rapper itu pasti walaupun mereka mungkin gak selalu support. Sesama rapper. Beli album lah atau apa. Tapi kalau ada seseorang yang rilis. Terus kayak ada kabar kayak. Wah gila tuh diriknya ini banget. Pasti diem-diem dia nyari tau. Ini ngomong apa nih. Stalking. 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 Terus menurut lu bedanya rapper sekarang sama zaman dulu itu apa? Zaman dulu gue ngomongin yang lokal ya? Kalau internasional ya udah ya. Karena lu ini berada di tengah nih Gor. Menurut kita lu berada di tengah. Gue juga berharap gue sebenarnya berada di tengah. Tapi lagi-lagi netizen gak ngerasa begitu. Nah makanya dengan ini kan kita menjelaskan nih. Lu ini berada di tengah. Pesta Rap sebelumnya. Oh maksudnya di tengah transisi? Menurut lu di tengah-tengah transisi apa bedanya nih? Dua gen transi tersebut? Ya no gue bersyukur. Di kasamata lu? Gue bersyukur di tengah karena gue lahir. Atau bukan lahir. Gue mulai ngerap di jaman internet sudah ada. Jadi gue bisa pake. Gue bisa gali referensi lebih dibanding waktu kakak-kakak gue ngerap. Iya. Karena jaman dulunya ya referensi. Masih gini-gini salah. MTV. Iya. Bolo-bolo ada gitu. Belum tentu ada. Waktu gue udah agak gedean. Youtube-nya belum kayak gitu. Yes. Tapi jaman dulu kita punya yang namanya Napster dan LimeWire. Iya. Benar. Lu bisa download lagu orang. Untung-untung lu nemu instrumental lu orang lu pake manggung. Atau lu nemu video-video klip hip-hop dari LimeWire. Iya. Lu download tuh. Ya lu tunggu lama lah seharian. Tapi dapet satu aja udah seneng banget. Dari situ lu liat. Uy ngerapnya begitu. Uy gaya bajunya begitu. Baru lu cari gaya baju. Kalo jaman sekarang. Semua ada. Luan handphone. Lu search. Iya. Siapa gitu rilis lagu terbaru. Gaya-gaya sekarang. Youtube apa. Iya yang nge-trap lah. Lu suka rap-rap yang mambel. Lu tinggal cari. Lu ikutin gayanya. Atau lu suka yang 90's. Lu buka Youtube. Semua video klip hip-hop 90's. Bisa lu cari gayanya. Semudah itu. Semudah itu. Dan di saat yang sama. Begitu lu ngerap. Bikin lagu. Lu pengen keliatan. Teknologinya udah sangat memudahkan. Lu bisa rekaman. Lu ada duit. Lu bisa bikin video klip. Lu bisa upload. Terus kalo misalnya lu mau diliat. Lu bisa nge-disorang. Sesimpel itu. Jaman dulu kan lu bikin lagu bagus-bagus. Kalo lu gak tau gimana caranya diputang di radio. Lu gak tau kenal sama orang-orang yang suka bikin event hip-hop. Siapa yang mau liat lu lu? Jadi kalo gue liatnya dulu. Tilternya. Gerbangnya untuk lu bisa diliat orang adalah. Lu mesti punya koneksi. Lu mesti tau orang. Kalo lu gak kenal siapa yang bikin event. Lu gak akan pernah manggung. Orang gak akan pernah liat. Kalo lu gak ada lomba rap battle. Kalo lu gak ada lomba rap battle. Lu kedatang. Orang gak akan bisa liat lu bisa freestyle atau enggak. Tapi kalo jaman sekarang. Dengan mudah. Lu nyalain kamera. Lu bilang. Eh gue freestyle. Blah blah blah. Tapi itu mungkin dah lama apa sebelum lu rekam. Gitu. Ngerti kan maksud gue? Itu perbedaannya. Teknologi sangat ngebantu. Tapi di saat yang sama. Membuyarkan antara. Apa yang bener-bener. Seorang. Dia punya skill. Atau skillnya editan. Itu gue bilang di lagu gue yang kapal. Gor menurut gue. Dari kacamata awam nih. Karena kan gue bukan pelaku hip hop juga kan. So far. Karena gue juga dulu di N1. Gue di endorse N1 juga. Dan gue ngeliat lu mendominate. Rap battle disitu. Sampai sekarang menurut gue. Dari kacamata orang awam. Rap battle tuh freestyle. Lu gak ada yang ngalain. Menyambung topik sebelumnya. Beef rap battle. Lu as a judges. Kalau misalnya ada kesempatan. Judges exhibition. Sama hip hop artis juga. Menurut lu siapa yang lu pilih untuk battle lawan lu? Lays. Lays okay. Lays okay. Itu satu. Beberapa peserta beef rap battle pun. Eh maksudnya gini. Ini kan persepsi lu. Iya. Menurut lu gue gak ada lawannya. Menurut gue iya. Menurut gue lawan gue pasti banyak. Gue yakin banyak yang sebetulnya tau bahwa. Eh gue bisa nih sikat saya koji. Ya gue gak takut. Gini. Coba ubah persepsinya. Gue tuh tidak berusaha untuk terlihat superior. Gue rela dikalahin sama yang lebih jago. Itu gak masalah. Beda sama Riko ya. Kalau dia tuh selalu menang gitu. Kenapa? Kenapa? Kalau gue dikalahin sama yang lebih jago. Berarti ada regenerasi. Sebutkan tiga nama yang menurut lu pantas melawan lu. Lays. Lays okay. Lays. Oh lima deh. Lima. Lays. Lays. Freestyle ya. Freestyle ya. Iya iya. Certa beef rap battle. Mungkin lu pada gak tau namanya. Ada namanya Zee. Ruli dari Bekasi. Alright. Itu juga sadis. Ada freestyler dari Majaleka namanya Engka. Mungkin mereka kembang-kembis nih gue bilangin kayak begini namanya. Tapi gue bilang ini yang namanya berbahaya. Mereka belum terekspos apa yang gue hadapi. Tapi mereka udah punya kemampuan itu. Kalau misalnya mereka polis diri mereka ngelewatin apa yang gue lewatin. Bisa di mereka ngelewatin gue. Jadi. Jadi. Dua lagi? Lagi siapa? Lagi siapa? Lima dong. Karena kata dia banyak. Oh iya. Banyak itu lebih dari dua. Diga sih. Kadang-kadang Riko begini ya. Matamons. Wizzow. Wizzow. Wizzow juga. Cuma gue gak tau. Sekarang masih bisa atau gak. Dulu sih gue tau dia. Gue pernah kalah sama dia. Wizzow. Di Ground Zero. Wizzow Beatmaker. Wizzow Beatmaker. Gue pernah kalah sama dia. Wattic Tribe. Wattic Tribe ya. Siapa lagi ya? Satu lagi ya. Empat tuh. Satu lagi seru nih. Aduh. Selain gue ya. Asik. Gila. 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 Tidak masalah sih. Iya. Tanpa bermaksud peremekan siapapun ya. Cuma karena mungkin gue gak banyak liat. Jadi pasti nanti di kolom bawah nih banyak yang bilang. Oh ini bang. Ini pasti sama ini. Kalah nih. Saya koji. Ya liat aja nanti kolomnya. Komentar orang apa. Iya oke. So far empat gitu. Kalau menurut lu sebagai rapper. Bisa freestyle itu penting gak? Dalam konteks apa sebagai rapper? Sebagai rapper aja. Reputasi. Gak harus. Gak harus. Tentang bikin lagu bagus. Cuma sebagai individual. Enggak sih. Gak harus. Gak harus. Karena ya saya. Post Malone pasti gak bisa juga kan. Cuma lagunya oke. Lagunya oke. Maksudnya kayak begitu. Tapi kan kalau dulu kan. Kaya Ress, One, Mouse, Def. Ampe Jekyll, Ampe Kentrick. Kayaknya sih Kentrick masih freestyle masih gila. Temen gue. Temen manggung gue hapis Dela MC. Itu menurut gue orang yang menulis lirik terbaik. Yang puitis yang gue pernah tau. Bukan karena gue muji-muji dia ya. Tapi memang. Syarat Dela MC. Tapi lu cari lirik lagu-lagu Batik Tribe. Atau lagu dia yang featuring sama gue. Lu cermati kedalaman liriknya dia. Atau lu cari deh nih. Di Youtube. Gue upload waktu itu. Melangkah Batik Tribe featuring gue. Gue yang produce beatnya. Lu dengerin liriknya Dela MC. Ada lagu juga gue bareng Dela MC. Sama kulbi Batik Tribe. Sebelum mereka jadi Batik Tribe. Budi. Budi. Budi kan dance juga kan. Nama grupnya dia dulu Mike Roba. Kita pernah bikin lagu judulnya Kabut. Lirik terbaik bukan gue. Gue baru belajar. Dengar-dengar hip-hop underground. Lirik terbaik Dela MC. Lagu tahun 2005. Dela MC gak bisa freestyle kayak gue. Tapi kalau soal nulis lirik. Yang mendalam. Yang menurut gue kena. Ya gue harus hormat emu. Jadi menurut gue disitu sebagai seorang rapper pada umumnya. Freestyle itu bukan keharusan. Tapi kalau lu mau bawa-bawa skill. Bilang skill lo 100 orang lain 20. Dan lu gak bisa freestyle. Jangan macem-macem ama yang bisa freestyle. Nah berarti ada. Berarti lu main penting. Enggak. Pentingnya adalah begini. Waktu lu ngerasa lu punya skill. Dan lu tidak mendefinisikan. Skill apa nih? Skill bikin lagu. Atau skill rap secara keseluruhan. Itu yang Alex bilang. Yang Alex bilang skillnya dia 100. Eh gue gak ada masalah dengan Alex. I like his hustle. Tapi kalau dia ngomong soal skill dia 100 yang lain 20. Terus dia tidak mendefinisikan skill apa yang Alex. Dan lu gak bisa freestyle. Jangan lu ngomong bahwa lu punya skill. Kena itu jadinya. Badou. Tapi ada dengan seorang MC bisa freestyle itu ada advantage. Untuk bikin lagu yang lebih bagus dari yang gak bisa freestyle atau? Struktur freestyle sama nulis lirik. Yang lirik itu beda sebetulnya. Oke. Freestyle itu biasanya. Rimenya pasti simple. Sementara kalau lu nulis lirik yang lirik. Lu akan tulis silablenya jauh. Kayak lu ngedance mungkin. Kalau orang punya ngedance-nya gerakannya simple. Lu bisa selipin lebih banyak lagi. Artifat-artifat lain yang bikin dance lu jadi keren. Nah. Sisi lirik ke nulis silablenya itu seperti itu. Misalnya. Coba kasih contoh dulu deh gue. Coba deh. Coba deh. Apa? Oke gue duduk disini. Sambil gue pegang gelas. Gue freestyle. Kata-kata gue pasti keras. Itu kan simple. Iya. Tapi gue bisa bikin lebih rapat lagi. Coba. Santai liat jelas. Ada gelas lawan memelas. Gue skill di atas 11. Lu baru 10. Gue udah 13. 13. Lalu nanti gue juga. Duh, boom. Alright, alright, alright. Lu bisa liat kan seberapa padat. Bro, bro, bro. Seberapa padat gue naruhnya. Itu freestyle. Alright. Tapi strukturnya seperti itu. Jadi lu gak cuma kayak naruh rhyme di belakang. Frame scheme lu bisa selip di tengah. Di dalam. Bagaimana gitu. Nah freestyle tuh biasanya jauh lebih sederhana sih kadang-kadang. Gak seribet nulis. Kayak gitu. Kan gue pernah nulis kayak berlekas, bergegas. Dipertegas, mengegas, sebelas, berkelas, mengecas. Kayak gitu-gitu. Gimana tuh kok? Gue cek. Udah. Kan yang clever sih bijaknya. Kita harus. Gue juga gak bilang gue juaranya freestyle. Tapi sempet juara 3 kali. Iya. Maksudnya gini ya. Tapi kalau di kompetisi resmi pernah kalah gak? Kompetisi resmi. Kan tadi gue bilang sama Wizo gue kalah. Oh itu kompetisi resmi. Iya. Belakang zero. Kan ini bikin, lu bukannya bikin belakang zero. Enggak lah. Itu si Ferry. Freestyle gue pun juga gak perfect-perfect amat. Ada saatnya gue capek, gue bisa ngeblank. Nah ini yang biasanya jadi serangan orang gue. Bahkan jadi bahan orang nge-disk gue nih akhir-akhir ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.